Terkait energi, terkait sesuatu yang diajarkan di fisika modern Bapak-Ibu Kenapa satu tetes, dua tetes ini dengan yang satu kekuatannya sama? Karena kita tidak melihat jumlahnya Sama seperti kita berkomunikasi dengan orang di Amerika Tetapi dengan frekuensi yang sama Dengan gelombang yang sama, perlu teriak atau tidak? Kita bisa ngobrol, bahkan bisa di-diukol dari sini di Amerika Terus, dekat saja di balik tempo Tanpa frekuensi yang sama, tanpa gelombang yang sama Kita tidak akan bisa mendengarkan Dia tidak akan terdengar meskipun kita teriak dari sini Nah, mungkin ini sesuatu yang baru Tetapi sebenarnya ini sudah saya kembangkan cukup lama Sejak tahun 2010 Sudah saya uji coba di mana-mana Dan petani saya hanya butuh Ini paling mudah kalau dipetani, Bapak-Ibu Tetapi karena hari ini para akademisi Ya saya mohon izin Kalau dipetani, Pak pilih bahan yang bagus Pokoknya buat di Yusaka, pikirkan yang bagus-bagus Pasti Biosakanya jadi Tidak boleh membuat Biosaka memikirkan ada hamanya Tidak boleh membuat Biosaka Nanti kalau tidak cukup tidak bagus itu Tidak boleh Nah, ini sebenarnya saya manfaatkan bahan-bahan itu Sudah kita pilih bahan yang bagus Saya ingin merekam sesuatu yang bagus Dari apa yang kita ekspresikan melalui bahan kimia sel Jadi ini bukan hanya ruput dan air Tetapi terkait juga rekaman yang kita pikirkan pada saat membuat Sehingga menjadi sesuatu elisitor Tanpa seperti itu tidak akan jadi elisitor Boleh nanti dicoba Bahkan mohon maaf Ini berbeda sekali Nah, kita sudah pilihkan Tadi ada beberapa puluh korang Kanan dan kiri Ternyata yang rekamannya negatif Bahannya bagus tidak akan menyatu Tidak menimbulkan dampak apapun di air Hanya biasa saja Yang tadi negatif harusnya diwadahin Disimpan dalam 1-2 hari sudah menjadi air biasa Kembali menjadi air biasa Mungkin aromanya jadi tidak enak Kalau yang ini dengan rekaman bagus Ini nanti boleh dibawa Meskipun terjadi pembahan warna misalnya Dia akan tetap homogen Akan tetap berminyak Dan tidak akan mengeluarkan gas Jadi tidak terfermentasi Ini yang dimaksud homogen Yang dimaksud harmoni dan koheren Dari Pak Dirjen adalah manusianya Jadi, mudah-mudahan Jawa Tengah bisa menjadi motor Pergerakan Ini adalah gerakan mengurahkan Alam kembali ke alam Karena saya menyadari Tuhan menciptakan alam ini dengan sempurna Katanya, aku ciptakan alam ini sempurna Baru dipercayakan manusia Kalau ada yang terusakan Itu akibat pula dari perbuatan manusia itu Jadi, kalau ngomong kesukuran Boleh dikonfirmasi Di kitab suci manapun Karena kita panggil silam Ketuhanan yang Maha Esa Mulai dari agama apapun Kalau ngomong kesukuran tanah Adalah air hujan Di Indonesia katakan tidak akan hujan Dan itu saya konfirmasi Saya sampai berpikir begini pada saat itu Karena ini penasaran dari Fisika kuatung sebenarnya Insiden mengatakan Tuhan itu tidak ada Stephen Hawking sama Tuhan itu Alam ini tercipta dengan sendirinya Nah, saya mempanggil masih Kalau memang Tuhan mulai menciptakan Berarti ada Aturan-aturan cara merawatnya Orang mesin yang rusak saja Ada cara bongkar pasangnya Ada buku pertunjuknya Masa mengklaim alam yang sempurna ini Tidak ada metode perawatannya Ternyata saya menemukan banyak sekali Cara untuk merawat Salah satunya menyadari Kesukuran tanah Indonesia ini Setelah subur Baru Yang saya lakukan dengan Biosaka Rumput salah satunya Yang paling menyambut Adanya air hujan Bapak Ibu Begitu ada air hujan Yang kering Yang Tandus itu langsung tumbuh dengan rumput Bahkan burung yang tandus pun Tunggu rumput apabila ada hujan Nah, mungkin itu Yang Bisa saya sampaikan Bapak Ibu Terkait dengan Biosaka Untuk yang teori sederhana Atau teori yang lain-lain Mungkin Sudah banyak sekali di Youtube Termasuk cara membuatnya Tetapi untuk informasi hari ini Jujur Ini baru saya sampaikan hari ini Saya tidak pernah membuka tentang vibrasi Tentang apa yang dilakukan oleh Profesor Jepang Tentang air itu Hari ini untuk pertama kalinya Bapak Ibu Serius Ini untuk pertama kalinya Karena yang hadir hari ini adalah orang-orang yang paling berpengaruh di seluruh Jawa Tengah Saya mohon maaf Karena Ya, karena Biosaka ini menimbulkan banyak hal sebenarnya Tetapi Semoga Ini adalah membawa dampak baik Keuntungannya tidak ada Untuk saya sebenarnya tidak ada Karena ini tidak Ini menguntungkan petani kita semua Bapak Ibu Jadi Saya mohon bantuan kepada semuanya Agar Pertama dalam kondisi Yang Kukuk Kurangi saat ini Petani tidak mengeluh Dengan adanya Biosaka Adalah Ya Sebenarnya kita ingin melepaskan Bahan kimia Yang diproduksi tanaman Yang posisinya di tepi Jadi Kitu kimia yang ada di tepi ini Nah Tepi inilah yang dia mengeluarkan gelombang Yang dia dideteksi hama Disukai atau tidak disukai oleh hama Nah Makanya Bahan membuat Biosaka Itu tidak boleh hancur Semakin tidak hancur Biosakanya biasanya semakin bagus Nah Sekarang Buah yang membuatnya buah gitu Nah Biosaka itu hanya ditekan Terus diaduk Satu tekanan ini Jadi Jangan dimulai dulu Terus Bahannya tidak boleh terangkat ke udara Kenapa? Benar Harus terus menggelam Jadi Apa harus 5 liter? Sebenarnya Tidak Tujuannya itu Supaya Dia menggelam Nah makanya Satu dunggung itu Juga bukan Dunggungan besar Agar kita bisa Remet Dengan Santai Nah Remetnya ini juga Tekanannya disesuaikan Tidak boleh hancur Pertama hanya dilumat saja dulu Pelan Aduk Nah ini pelan Aduk Iya Tidak boleh hancur Nah Adukannya Sempurna Nah Jadi Tidak 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 gitu Jadi Adukannya sempurna Satu kali tekanan ini Satu kali tekanan yang kita lakukan ini Dua-duanya ikut tekan Nah Ini Analisisnya Dalam satu kali tekan Itu ada bahan Kimia yang terlepas Nah Karena yang kita ambil tepi Ini tidak boleh hancur Kalau hancur Yang keluar adalah Selulosanya Selulosanya inilah Bahan bakar Atau bahan Mikroba berkembang Yang menyebabkan Terjadinya fermentasi Adalah itu Yang menyebabkan Kegagalannya biusaka Justru ketika bahannya hancur Iya Nah Satu kali tekan Satu kali aduk Hanya begini Iya Nah Ketika nanti sudah lumat 10 menit Ayo Itu tekanannya boleh ditambah Nah Kalau ini hancur dari awal Ini tidak jadi apa-apa Nanti tidak dihuntir Hanya di tekan Oh Nah Wow Kelihatan ini mahjir Iya Tapi ini begitu hancur Mbak sampai 2 jam Tidak jadi apa-apa Betul Nah karena yang Kalau hancur Tidak terlepas Terus kalau dengan mekanik Banyak sel nano Yang rusak Oh Kemarin jolai praktek Tidak